Dinsan Sudin mengajak seluruh warga masyarakat yang cinta kejujuran dan keadilan untuk hadir di acara rakyat berdaulat pada selasa 19 Maret 2024. Di depan gedung DPR-MPR RI, aksi tersebut untuk mendesak DPR segera melakukan hak anpek dan mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk mundur sebelum dimundurkan. Beliau menilai umur dari segala masalah adalah Presiden Jokowi. Game yang berkuasa, maka inilah ekspresi daripada rakyat yang cinta kejujuran dan keadilan termasuk di dalamnya ingin mendesakkan agar DPR RI menggunakan hak anket untuk menjernihkan semua kontroversi yang ada tentang pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024 dan juga karena kami menilai sumber dari segala masalah yang terjadi ini adalah Presiden Jokowi Dodo. Maka YPKR juga mendesakkan Presiden Jokowi Dodo untuk mundur sebelum dimundurkan. Ini adalah pelihan yang terbaik karena kami mengumpulkan bukti-bukti telah terjadi pelanggaran atas konstitusi, atas ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan penegara tahun 2006 dan atas nilai-nilai konstitusi dan hukum, terutama di dalam penyelenggaraan pemilu, Pilpres yang jujur dan adil yang ini semua telah dilanggarnya. Maka oleh karena itu kami berada pada posisi yang mendesakkan, yang bersangkutan untuk mundur, kalau tidak dimundurkan. Maka lewat kesempatan ini saya mengajak seluruh warga, negara, rakyat, khususnya umat Islam yang cinta kejujuran dan keadilan. Marilah bersama-sama kita adakan aksi damai, aksi rakyat berdaulat menggugat pemilu yang cacat Selasa 19 Maret 2024, melayu pukul 14 hingga mungkin hingga sore hari kita bisa berbuka puasa bersama-sama di depan gedung wakil rakyat MPR, DPR, DPDRI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Saya sendiri sebagai salah seorang Presidium GPKR Gerakan Penegak Keluatan Rakyat bersama anggota Presidium lain dan bersama sejumlah tokoh akan turun menyampaikan pesan-pesan kepada rakyat dan juga khususnya kepada wakil-wakil rakyat. Dan gerakan ini merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan aksi yang telah dimulai sejak dulu terutama sejak 1, 2, 3, 4, 5 Maret dan seterusnya oleh berbagai pihak dan khusus 19 Maret ini kita usahakan ada kolaborasi sehingga sesungguhnya menjadi aliansi gerakan dari aliansi besar rakyat, cinta, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Pak, ada masa-masa ini, masa tandingan akan muncul lagi. Kemarin saya lihat di belakang pemanggalawan abang, itu anak SMA dikasih doi. Ya, mungkin saja dan itu telah terjadi. Walaupun saya berpesan kepada saudara-saudara kami, warga negara untuk tidak mau diadu domba, namun marilah bergabung ya pada gerakan rakyat, menuntut kedaulatan rakyat. Karena ini menyangkut nasib kita di masa depan, bahkan nasib anak cucu kita di masa depan. Oleh karena itu, seharusnya tidak demikian. Dan saya akan pesankan kepada masa dari aliansi besar, simpul-simpul dari rakyat yang cinta, keadilan, kejujuran, dan keadilan ini untuk tidak melayani. Dan bila perlu kita mengajak saudara-saudara sebangsaan setan air kita itu, dan sekali-kali kita jangan mau diadu domba. Dan ini akan menjadi dosa tambahan dari rejim yang berkuasa. Dari TNI, dari Polri, Gika, Gika sekali lagi, akan melakukan DVD IMPRA di kalangan rakyat. Tanggal 8 kemarin polisi awalnya biarin, masa dari depan merangsing. Ya, sebaiknya demikian, sebaiknya dihindari. Toh ya, Polri sudah mengantongi pemberitahuan kapan ada aksi, di mana, jam berapa, sehingga bisa diatur. Kalau berniat baik untuk menjaga persatuan dan melindungi rakyat. Pak Mamput dari gerakan ini apa? Kalau misalnya nanti, kan ini setiap aksi, kalau ada masa tandingannya, Pak Tid, masa tandingan, kalau ada masa tandingannya. Itu yang saya katakan tadi, saya katakan tadi, pertama kepada masa pendukung alianis besar, untuk tidak terjebak kepada provokasi asutan untuk kita berkelahi sesama rakyat warga negara. Kalau mereka waktu bersamaan, di tempat yang sama, ingin menyampaikan aspirasinya, kita hargai. Kita hargai. Gimana izin, Pak? Ya. Masa hak angkir, tiba-tiba arah tandingan. Secara etika hukum, gimana, Pak? Bisa gak sekaligus izin dikeluarin? Ya, itulah saya katakan tadi. Kan polisi sudah mengetahui, berdasarkan permohonan, bukan izin ya, pemberitahuan, tentang sebuah aksi, di mana, kapan. Kan bisa diatur oleh polisi, kalau polisi berkehendak untuk tidak mengadu domba di antara rakyat warga negara. Saya masih berkusnuzon, berkeyakinan ya, polisi masih pada posisinya sebagai pelindung rakyat. Tadi harapannya juga... Kalau seandainya terjadi, ternyata ada, ya. Terus terang saya pesankan, apalagi umat beragama, umat Islam dalam bulan Ramadan ini, jangan terjebak oleh provokasi, oleh hasutan. Mereka saya minta juga pada kelompok-kelompok yang ingin menandingi itu, untuk mengurungkan niatnya. Apalagi kalau mereka muslim, janganlah ya menambah dosa dan pelanggaran pada bulan suci ini. Tapi kalau ada aspirasi, ada pikiran lain, silakan. Bila perlu nanti, mungkin kita beri waktu untuk juga berorasi. Kami tidak sepakat dengan pemilu curang, terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak apa-apa. Ini negara demokrasi. Kami tidak sejauh dengan pemakzulan presiden. Oke. Maka nanti, dalam perjalanan waktu, kita lihat mana yang lebih banyak pendukungnya. Kalau ternyata seluruh Indonesia, mayoritas pendukung rakyat bersetuju dengan hak angkat, dengan pemakzulan presiden, itulah demokrasi. Dan TNI khususnya, KORI, harus berpihak kepada aspirasi rakyat. Ini aspirasi kan disampingkan kepada DPR ya? Tadi kan berharap bisa diterima oleh ketua MPR, DPR ya? DPR untuk, untuk adanya pengenang hak angkat. Yang kedua, walaupun bukan kuenangannya DPD yang sudah memutuskan, kita dorong. Karena mereka juga wakil rakyat. Dan yang ketiga, kepada MPR untuk mempertimbangkan jika dalam keadaan darurat, bisa mengadakan sidang darurat MPR dengan agenda tunggal, pemakzulan terhadap presiden dan waktu presiden. Clear? Oke ya? Terima kasih. Saya ada acara lain. Terima kasih.